Ah ya ampun Ada yang udah tau siapa ini Hai ini usia berapa? Sama ini beda 5 hari Sama yang pertama cuma beda 5 hari Tak lucu banget Aduh aku pengen punya bayi lagi Ah dilihatin terus Aduh aku meleleh deh Dilihatin Tapi kira-kira berapa ini budget yang harus dikeluarkan Untuk kebutuhan anak-anak Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya Terima kasih sudah mampir ke channel Youtube Teteh Sebelum nonton Jangan lupa tuh di subscribe dulu Sekarang Mohon ayo nak Sok atau engal Cepetan atau ih Nggak gratis subscribe mah Tah pencetan Haturnuhun sadaya nak Terima kasih ya Dan ini mungkin Teteh yang pertama kali akan saya perkenalkan Dengan satu bayi yang baru Jadi sekarang sudah ada sebelas bayi Sebelas? Oh no Kok kamu gitu urusnya gimana? Nanti mau lihat Nah yuk kita ke kamar bayi Langsung Kita ke kamar bayi Aku seneng banget Anak-anak Pandemi ini Nanti gak membuat berkah juga buat saya Jadi pada tahun ini Saya melihat gitu Baik di TV Di social media Banyak bayi yang dibuang Banyak bayi yang ditemukan meninggal Ngomonglah saya ke suami saya Saing Kenapa sih itu bayi kita aja gak pihara Kita yang ngurus gitu Daripada dibuang begitu Nah suami saya itu sempat becanda Suami saya itu ke becanda Suami saya itu bilang gini Kalau kamu yang pengen punya bayi Kenapa gak buat aja lagi Karena anak saya yang paling kecil udah 7 tahun Terus saya bilang Kalau saya buat sendiri Udah pasti saya sayang Itu udah pasti kata anak saya Padahal di luar sana Banyak yang membutuhkan kasih sayang Kenapa gak itu aja yang kita urus Tapi gimana caranya Kan kita gak tau Kadang-kadang bayi itu kalau udah dibuang Terus udah di dinas sosial Susah sekali Terus akhirnya yaudah lah Saya cuma hanya keinginan Tiba-tiba itu kejadian Kalau gak salah Januari ya Februari Februari awal Ya awal lah sekitar tanggal 10 Tiba-tiba ada seorang ibu Yang menghubungi saya WA WA ke saya bilang bahwa Dia sedang ngamil 7 bulan Terus dia belum pernah Memperiksakan kandungannya Sampai dengan 7 bulan Dia ingin supaya Saya membantu dia Memperiksakan kandungannya Dan ingin mencintipkan Anak yang dia kandung ini Kepada saya Itu awalnya Itu awalnya Saya tidak ada punya pikiran yang Oh ini nipu atau apa Jadi pada saat dia bilang Pada saat itu juga Saya transferlah sejumlah uang Saya hanya ingin memastikan Bahwa bayi yang di kandungannya itu Selamat, sehat Dan ibunya juga sehat Karena dia belum pernah Memperiksakan Sampai dengan 7 bulan Ternyata Saya juga berpikir pada saat itu Gak ada punya pikiran Oh ini bohong Atau apa gitu Enggak sama sekali Gak ada punya pikiran Jadi niat saya memang pada saat itu Nolong Betul lah Sama dia Dia diperiksa Terus dikasih lepon ke saya Ternyata bayinya itu laki-laki Terus dan dia di luar kota loh teh Bukan di Jakarta Jadi ibu-ibu ini di luar kota Di Tegal Terus akhirnya Saya komunikasi terus sama dia Sampai kandungan dia sekitar Itu dari situ Saya mulai membiayai dia Jadi saya membiayai bayi ini Dari di dalam kandungan semuanya Dari situ saya mulai terus Sampai akhirnya 9 bulan Terus ibu ini Akhirnya mau datang ke Jakarta Jadi melahirkannya Oh melahirkannya di Jakarta Hampir 1 bulan tinggal di rumah saya Kita kontrol segala macem Sampai dia lahir di Jakarta Dan menyerahkan bayinya ke saya Dia pulang ke kotanya Masya Allah Dari situ terus ada lagi Dari situ terus ada Dari situ bayi Bayi kedua Sebelum itu ada lagi Jadi terus Terus Jadi kayak Saya sampai ngomong ke suami saya Allah ini luar biasa Pada saat saya ingin Jadi Allah itu ngasih Dan tanpa jarak gitu Jadi Ada cuma jaraknya 5 hari loh teh Jadi lahir tanggal 18 Maret Tanggal 23 Maret Ada yang lahir lagi Terus 9 April Terus itu Sekarang anak-anak saya Luar biasa sayangnya Satupun kalau diminta Gue gak akan dikasih Satupun Padahal ini Nanti Teteh liat nih Ayo kita masuk gitu Sekaligus saya juga mau kasih challenge Teteh saya akan kasih tau namanya Teteh Ada yang udah tau Siapa ini Ayo siapa ini Jadi ini satu anak Satu suster ya Iya Wah luar biasa Ini ada berapa perempuan Berapa laki-laki Sekarang ini 6 perempuan 5 laki ya 6 perempuan 5 laki ya Oke Yang paling pertama Yang mana Yang pertama Tidur Oh tidur Tidur Ini dibob Lagi bobo Yang pertama Nomor urut 1 Ini usia berapa Ini nanti Tanggal 18 ini 7 bulan pas Oh tanggal 18 ini 7 bulan Ya ampun Berarti yang di Gendong Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan Yang tidur dua Tidur dua Tidur dua Ini satu lagi Oh ini satu Ini masih parah banget Ini nomor sebelah baru lima hari Oh ini yang Ya ampun Laki-laki Laki-laki Baru lima hari ya Masya Allah Tucu banget Ih luar biasa Bumuanik ya ampun Mana yang Nama urut dua Nih Tristan Hai 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 sayang Hai Tristan Hai Hai Ini usia berapa Sama ini beda lima hari Sama yang pertama Cuma beda lima hari Tau lucu banget Aduh aku pengen punya bayi lagi Nah pingin lati ya Dilihatin terus Aduh aku meleleh deh Dilihatin Tristan kenapa ya Kalau ngeliat perempuan cantik Tristan mengerti ya Aduh Aduh Still seven man loh Tristan Ya ampun Lucu banget sih nih Berarti ini tiap-tiap Anak beda-beda Ada yang dari daerah mana Ini Tegal Coba ada yang Sekarang kalau ngeliat begini Teh percaya gak ini anak Tegal Cain mis aku pikir Banyak yang bilang Korea Korea Iya kan Opa dipanggilnya Ternyata orang Tegal Tristan ini orang Tegal Iya Iya Nomor tiga mana Ih cantikinya Namanya siapa sayang Siapa namanya Uh tayang 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 Namanya Scarlett 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 juga Tegal Ayo anak Tegal Ayo anak Tegal Ayo anak Tegal Tegal Anak Tegal Tegal ini Anak Tegal Anak Tegal Anak Tegal lagi teman Scarlett usia berapa 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan Cantiknya Ya ampun Apa sih Scarlett Mana nomor 4 Nomor 4 Cekat tangan Cekat 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 dari mana Cekat Tegal juga Cekat Tegal juga Brebes ya Oh Cekat dari Brebes Nomor 6 Nomor 6 Ini nomor 6 Ini perempuan juga ya Siapa Ya ampun Beverly Namanya Beverly Beverly Lucu banget Jika mau pake pita Ya ampun Berapa bulan Tayang Beverly Bepukat bulan Empat bulan Maunya satu tahun Ini dari mana Tayang Beverly dari mana Hijrasi Beverly Bandung ya Beverly Beverly dari mana Oh Dari Bandung Nomor 7 Sekarang Jumlah Oh lagi bobo Sayang Ini Laki-laki Laki-laki Lampung Lampung Radeska Radeska Perwakilan Lampung Oh Radeska Perwakilan Lampung Komplit disini ya Dari semua daerah ada Ini usia berapa Dua bulan Dua bulan Ya ampun Nomor 8 Ih kamu gak liatin aku Ini Bule nih Alvino Ya putih banget Bule Vino 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 usia berapa Hari ini dua bulan Hari ini dua bulan Vino dari mana Vino Vino sama nih Brebes nih Anak brebes ya Vino Dari mana Vino 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 Agak brebes kok Bule Vino Vino dari mana Vino Maura 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 Usia berapa Dua bulan Dua bulan tanggal 22 nanti tanggal 22 ya ampuh lucu banget ini perempuan ya ya ini 10 kalau cantik banget freya freya dari mana ini kayak orang Arab ya Arabian perpaduan Arabian perpaduan Arabian by Amerika Arabian jadi timur-tengah ini gimana di sini sih kisahnya luar biasa deh kalau saya sebutin tuh tadi netizen yang lihat semua itu bisa berdera air mata semua kisahnya ini enggak ada yang sama dari mulai nomor 1 10 11 kalau sebelah itu dari Sumedang ini Portugal ya ampun semuanya itu udah ngapalin besok ini mau dateng udah ngapalin goyang bang jali nanti nanti suamiku pasti main kesini sama-sama kayak bapak sama-sama di High School deket iya nanti main kesini ayo goyang bang jali tadi udah ngapa mana yang Portugal mana tadi ini Portugal ini ini Perancis nih peranakan Cilawu ya ampun ini Arabian ini Arabian Arab banget Arab banget hidungnya udah ini usia berapa ini usia berapa kiri oke alhamdulillah alhamdulillah ya 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 kan kalau beranggap pasti semua begitu penjualnya Haja, 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 halal Halal Ada yang lahir prematur Atau ini enggak, enggak Semuanya normal Semuanya ini alhamdulillah juga Kita juga enggak pernah tahu bagaimana prosesnya Jadi biasanya sih Yang paling lama si Eurus itu yang ini Yang Maura jadi dia ini Ibunya baru hamil 4 bulan terus nubungin saya Yang lainnya itu rata-rata 7 bulan Terus ada yang 8 bulan Yang ini dari 4 bulan Setengah kalau enggak salah Berarti komunikasi keluarganya Semua tahu ya? Yang pasti yang saya tahu ibunya Kadang-kadang yang begini kan Ada yang kita enggak tahu bapaknya Ada yang ada bapaknya Tapi karena masalah ekonomi Mungkin jadi anak keempat Jadi kondisi kayak begini bu Lebih bagi ibu yang urus Terus kayak gitu ada Jadi yang dititipkan ke saya suami istrinya langsung dititipkan Ada enggak ada udah beberapa yang dititipkan Terus ibunya datang ke sini untuk nengok? Karena masih ini Covid seperti ini Jadi memang kita batasin Tapi komunikasi Komunikasi lewat telepon Terus ibunya selalu nanyain Terus saya selalu kirim foto Jadi enggak pernah putus komunikasi antar saya dengan ibunya Luar biasa Nanti sih suatu saat Sita saya mau Nanti mungkin pada saat anak-anak satu tahun Saya mau panggil si ibunya kesini Untuk minimal mereka lihat gitu Tapi memang ada ibunya yang masih mau Ada yang betul ibunya udah enggak mau tahu Ada juga Iya Ada yang Saya udah percayain Dia mau mulai hidup yang baru Iya benar Ada juga Kalau begitu saya juga enggak bisa maksain Tapi Saya selalu minta sih Kalau bisa aktenya pakai nama ibu kandungnya Kalau bapak kandungnya enggak usah dimasukin ke akte Enggak apa-apa Jadi orang tua tunggal Iya Tapi mereka rata-rata mau Jadi ini semuanya aktenya Akte nama ibunya teh Ini semua aktenya nama ibunya? Semua Saya mintanya begitu Saya enggak mau memutus Jadi maksudnya saya selalu bilang bahwa Mereka tetap punya Nanti suatu saat lah Kalau mereka udah siap Saya kasih tahu gitu Jadi Saya memang bundanya Yang gerawat dia dari lahir Sampai dengan dia besar Nah tapi dia punya ibu kandung yang melahirkan ke dunia Itu yang dia mesti tahu Aduh luar biasa Wow Ya ampun Inspirasi banget loh Asli Iya Saya sebenarnya mau ngetuk loh teh Sebetulnya di luar sana artis Atau apa gitu Mungkin Kalau mungkin enggak usah 11 lah Enggak usah kan 11 Iya benar Tapi kan kita udah bisa menyelamatkan Ini masa depan anak bangsa Benar benar Daripada dia di jalanan Iya kenapa mas Dallas mau ngomong sesuatu Aduh 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 Eh Ini siapa Dallas 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 mau apa Mau mimpi Oh iya Dallas mau ngomong apa sih Ini Ini Boleh tanya lebih ini lagi ya bu Monik Berarti luar biasa dong pengeluaran Untuk Pampers Untuk susu 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 ini Susu ini Suatu Minggu itu sembilan, sembilan kaleng, sembilan sampai sepuluh ya? Satu minggu. Jadi anak-anak ini kayaknya satu minggu satu kaleng, satu minggu kira-kira. Jadi satu bulan, empat puluh. Satu bulan, empat puluh. Belum pampers? Belum pampers. Itu, perhentilannya banyak teh. Jadi bukan cuman itu. Saya kan selalu maunya anak-anak ini, apalagi suami saya. Gak boleh nih, saya yang namanya misalnya digigit nyamuk, ada gitu bekas. Oh, saya paling ini. Terus kalau misalnya dicium ini kok gak wangi? Nanti saya paling gak bisa juga. Jadi harus wangi. Terus ininya juga harus glowing. Iya, benar. Susternya udah tahu tuh. Jadi kalau ada beruntusan sedikit, saya pasti ini kenapa nih, kenapa? Nah, untuk kadang-kadang yang mahal juga itunya kan? Iya, benar. Belum ininya. Terus mereka punya hair lotion, terus body lotion, terus krimnya itu yang buat pop-pop, semuanya. Banyak sebenarnya kebutuhan untuk bayi itu. Gak ada habisnya. Terus bajunya. Saya paling senang beliin baju-baju juga. Dan sekarang kalau beli baju, satu baju bayu masih ini. Sekali beli kan sekarang udah sebelas juga. Berarti belinya yang lusinan. Iya, tidur. Iya, tidur. Terus, tidur. Terus, tidur. Hi. Wow, ini baru dimahari. Baru dimahari. Hi. Hi, sayang. Oh, sayang. Am, itu om baru yang kenal. Ini laki-laki ya? Laki. 4,1 kilo lahirnya. Ya ampun. Normal? Normal. Anak ketiga. Ya, ya, sayang. Dari ini, dari Sumedang. Anak Sumedang ini. Oh, anak Sumedang. Anak Sumedang. Susu, susu, susu. Hi. Aduh, aku betah ada di sini. Ya ampun. Oh, lihat. Lucu banget. Ini ada foto Bu Monik dan suami. Bersama baby-baby ya Bu Monik ya. Nah, yang lainnya menyusul. Ini loh, auntie. Ini yang ngomong-ngomong kalsul nih. Hai, sayang. Ya Allah, lucu banget tangannya. Ya Allah, roti sobek. Ya ampun. Ini tangannya roti sobek. Lucu banget. Bulu matanya. Ya ampun. Cantik banget kamu, nak. Sayang, kamu cantik banget. Kok Susani sekarang ini ya? Kok lucu banget sih? Ya mah susu. Ya mah susu. Susu. Ya. Ya ampun. Di antara semua ruangan di rumah mewah. Ini ruangan favorit ya. Ini ruangan favorit. Alah halal haja'ah. Tuh. Ada si alap. Hmm. Ya ampun. Lucu banget kamu, nak. Ini hidungnya ya jadi banget ya. Ini tadinya, Bu Monik ini tadinya ruangan apa sebelum ada baby-baby? Ruang main anak-anak. Ruang main anak-anak. Jadi anak saya yang paling kecil kan 7 tahun. Nah dia punya ruang main di sini. Karena beda sama kakaknya kan jauh. Nih. Aku mau tanya-tanya susternya ya. Boleh, boleh. Tuh. Nih Sus. Gimana nih ngaturin jadwalnya? Kalau mandiin gimana? Pasti ngantri dong? Iya. Oh gitu gimana tuh? Jadi kalau mandiin itu 2 suster. Terus yang pakein baju 2 suster. Setelah selesai memakain baju itu udah ada stand by 2 suster lagi. Oh jadi tiap suster tuh ada tugasnya masing-masing ya. Yang serunya kalau malem. Kenapa kalau malem? Kita bikin sip. Iya. Karena anaknya banyak harus di sip. Karena mereka curang kalau nggak dibikin sip. Ah bodo amat bukan anak saya gitu. Jadi dibikin sip dari jam 9 malem sampai jam 12 itu 3 orang. Nanti dari jam 12 ke jam 3 3 orang. Dari jam 3 ke jam 6 3 orang yang jaga. Oh betul. Memang begitu. Jadi ini anak semua. Iya. Jadi kalau malem itu pasti begadang loh usia-usia segini kan. Iya. Begadangnya justru malem ya. Iya. Ih lucu banget sih. Rame ya udah kayak di mana. Rame pasti nih kalau jalan-jalan. Wow. Nih kalau pergi-pergi wah ini mah harus pakai bis. Iya. Tangannya apa roti sobek sih. Ya ampun itu banget di kamu. Ih. Aduh betah deh kalau ada di sini ya. Ya ampun bener-bener jadi lupa pulang. Aduh seneng banget aku ketemu kalian sayang-sayangku. Nanti aku dateng lagi kesini nanti Tante Santi dateng lagi kesini ajakin Bang Jali biar pada goyang. Bang Jali ya. Biar pada goyang Bang Jali ya. Ya. Ya udah. Kita keliling dulu ya. Makasih semuanya suster. Makasih semuanya. Bye bye. Bye bye. Makasih Tante. Makasih Tante. Sama-sama sayang dah. uuu. Wx2 Dari mereka. Dari mereka. Terima kasih.